Oke dok, next nih ada yang bilang kalau misalkan kesuburan wanita itu bisa dibantu nih dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin yang mahal. Karena kan sekarang itu di media sosial itu banyak dok yang jual-jual vitamin ini bisa bikin kesuburan semakin gimana gitu kan. Mengkonsumsi ini 2-3 kali langsung bisa hamil. Itu gimana dok? Ya, kesuburan itu sangat berhubungan dengan nutrisi benar-benar sekali. Paling utama adalah asam folat. Asam folat itu sendiri. Tapi asam folat itu sendiri banyak sih. Di luar itu banyak sekali gitu loh. Jadi kalau memang dari daging aja udah banyak asam folatnya. Dari sayur-sayuran yang hijau, sayur-sayuran merah itu tinggi sekali asam folatnya. Jadi yang penting gizi sih. Jadi suplemen itu adalah shortcut gitu. Jadi seperti misalnya, satu tablet itu sama aja menghabiskan berapa kilogram sayuran. Oh gitu ya. Nggak mungkin dong kita mau makan sayuran segini satu, dua, tiga kilo ya. Dibantu lah dengan suplemen itu. Dibantu dengan suplemen yang cuma satu biji doang gitu. Hanya itu sih saya rasa. Tapi kalau memang dari mungkin masa-masa sekolah apa segala macam segitu sudah punya habit yang baik. Ya, nutrisi yang bagus gitu ya. Nutrisi yang baik ya. Dengan olahraga yang baik apa segala macam. Nah itu tentu saja dia akan bagus ya. Tentu saja di sini nutrisi itu harus cukup ya. Bukan berlebihan juga. Seperti diketahui kalau pada wanita-wanita dengan overweight, obesitas juga mempunyai masalah tersendiri untuk kesuburan. Justru. Berarti memang untuk kesuburan sendiri itu bisa dibantu dengan vitamin-vitamin itu ya dok? Ya bisa. Bisa. Memang ada beberapa. Ya itu ya namanya kita praktik dagang ya. Di mana orang itu dibutuhkan ya. Jadi melonjak lah harganya ya. Jadi tapi saya rasa sih kalau perlu nggak. Nggak juga ya. Yang bagus, yang murah, yang bisa dikonsumsi setiap hari. Yang bisa dibeli nih oleh pemirsa Bangkapos. Apa dok yang bisa membantu kesuburan? Kalau saya nggak boleh sebut merek dong ya di sini ya. Tapi makanan dok. Kalau itu asam folat banyak. Tablet-tablet pun murah gitu ya. Apa segala macam. Nah kalau makanan yang penting itu sayuran hijau boleh, buah-buahan. Itu sangat indah sekali. Daging, jangan takut makan daging kayak gitu ya. Kalau dia jadi darah tinggi gimana dok? Oh itu, kalau itu daging yang lain kali ya. Daging ada, ada apa, harus dimasak apa kayak gitu ya. Ada santannya dengan kolesterol tinggi. Daging sendiri tidak, apa, tingkat kolesterolnya juga tidak-tidak tinggi. Kalau daging asli beneran gitu ya. Maksudnya dimasak dengan baik kayak gitu ya. Hanya dibakar mungkin. Hanya, ya nggak pakai minyak apa segala macam. Bagus kayak gitu. Cuman dari makanan sehari-hari juga bisa kita peroleh itu ya dok ya. Nggak bisa kita peroleh, tapi ya memang harus jangka panjang. Jadi nggak bisa kita kalau dari nutrisi itu, saya mau hamil bulan depan. Hari ini makan daging tiap hari gitu. Hari ini saya makan itu, nggak bisa seperti itu. Oh iya, iya. Itu juga apa, apa, kayak jajan di luar apa segala macam. Itu juga perlu kadarnya untuk, apa, menekan ya supaya tidak bosen, tidak ini apa segala. Kan kalau untuk merencanakan kehamilan juga kita tidak prefer kalau wanita itu tingkat stresnya tinggi. Nah, tapi kalau sekarang kebalikannya dong. Kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang tadi yang dokter sebutkan itu ya. Tapi tidak kita konsumsi ini semua. Terus bisa tidak mempengaruhi untuk ketidaksumburan kita akhirnya gitu. Oh bisa, bisa banget. Jadi misalnya apa, makan ya. Iya, kalau misalnya sering makan bakso tiap hari gitu. Ya gini aja deh kalau bisa saya sebut pada, pada, apa, ada satu keadaan, ada suatu kondisi lah ya. Kondisi di sini. Mungkin bisa dicari namanya PCOS. Itu sangat erat kaitannya dengan overweight dan obesity. Kayak gitu. Ya, jadi di sini itu justru nanti haidnya ngalor ngidul ya. Gak, gak bisa dia tiga bulan dia tidak haid. Ini apa, tidak teratur, apa segala macam yang berefek pada kesuburannya. Apa, wanita tersebut gak tahu kapan nih masa subur saya. Iya betul. Kayak gitu kan. Karena tidak teratur tadi ya dok. Tidak teratur, mau ditembak tiap hari gak sempat. Iya, tetap aja benar. Iya kan. Nah, jadi dia gak tahu ini kapan masa subur saya. Bisa jadi masa suburnya itu mungkin baru tiga bulan kemudian. Iya, dia gak tahu gitu ya. Tapi dia gak tahu, tidak ada tandanya di situ. Nah, jadi ya itu dia. Memang kondisi sekarang adalah bagaimana caranya menciptakan suatu hidup yang sehat. Seperti itu. Biar dia juga bisa, apa, kondisi reproduksinya pun bisa sehat. Seperti itu. Oke, berarti pola hidup itu juga penting ya dok. Iya, sangat. Tapi ya itu. Gak bisa instan. Maksudnya, oh sekarang nih. Benar-benar. Saber. Saber. Terima kasih.